Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku sekalian yang kekasih, kehidupan orang percaya atau orang Kristen disebut sebagai umat Allah memiliki kesejajaran atau paralel dengan kehidupan umat pilihan Allah perjanjian lama. Paralel di sini bukan berarti sama persis. Kehidupan bangsa Israel perjanjian lama memang selain menjadi permulaan dari perjalanan sejarah kerajaan Allah atau awal dari karya keselamatan Allah. sekaligus juga bisa menjadi gambaran dari kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kita menemukan permulaan dari pekerjaan Allah awal dari perjalanan sejarah kerajaan Allah yang digenapi atau dipenuhi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak bisa tidak kita harus membaca perjanjian lama sebab kita tidak akan pernah mengenal dengan tepat dan benar hal ihwal mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus kalau kita tidak memahami Alkitab perjanjian lama. Maka orang-orang Kristen juga harus jujur mengakui bahwa kekristenan itu berakar pada kehidupan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi perjanjian lama itu adalah saudara tua dari orang-orang percaya. secara perjalanan sejarah. Tetapi saudara, kita juga melihat bahwa kehidupan bangsa Israel itu bisa menjadi lambang, kiasan dari perjalanan hidup orang percaya. Tadi saya katakan paralel bukan berarti sama ya saudara. sebab kehidupan umat pilihan perjanjian lama itu orientasinya berkat jasmani. ya pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kalau umat perjanjian baru orientasinya bukan berkat jasmani. Jadi sangat keliru kalau orang Kristen menyamakan kalau ada orang-orang Kristen khususnya pendeta atau pembicara yang menyamakan kehidupan bangsa Israel dalam segala aspeknya sama dengan kehidupan orang Kristen atau orang percaya perjanjian baru. Dan memang faktanya demikian saudaraku. Banyak pendeta yang mengambil contoh kehidupan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi lalu dikenakan secara harfiah secara wantah secara mentah dalam kehidupan orang Kristen sehingga orang Kristen seakan-akan juga bisa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. ini merupakan langkah mendegradasi membuat merosot iman Kristian yang benar. Saya setuju banyak pelajaran rohani yang bisa diambil dari tokoh-tokoh iman perjanjian lama dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Tetapi saudaraku bagaimanapun orang percaya harus tetap pada tetap berpusat pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya serta kehidupan Yesus sendiri. Itu pusatnya pusat pusaran atau epicentrum kebenaran. Jadi jangan memiliki banyak epicentrum. nanti epicentrumnya di kehidupan Daud, nanti epicentrumnya di kehidupan Yosua misalnya, Daniel misalnya. Mereka memiliki sejarah hidup yang bisa kita kutip pelajaran-pelajaran rohaninya. Tetapi semua harus kembali berpusat pada apa yang diajarkan Yesus dan kehidupan Yesus. saya harap saudara mengerti maksud saya. Paralel tidak berarti sama saudara. Sebab orientasi bangsa Israel umat pilihan Allah perjanjian lama tidak sama dengan orientasi hidup umat perjanjian baru. Ya ini kesalahan yang sudah sangat masif atau meluas. Apalagi kalau sudah terbangun menjadi doktrin atau ajaran itu jadi sistematis terstruktur dan akhirnya kekristenan sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja mula-mula menjadi hilang atau lenyap. Tadi saya katakan bahwa kehidupan bangsa Israel memulai kehidupan bangsa Israel memulai sejarah kerajaan Allah. Memulai karya keselamatan yang nanti dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga bisa menjadi kiasan atau lambang saudaraku. Kehidupan umat perjanjian baru. khususnya mengenai perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu bisa menjadi gambaran atau semacam analogi saudaraku. Bisa menjadi kiasan saudaraku. Sebagaimana bangsa Israel dari Mesir dientaskan Tuhan sampai tanah Kanaan? Mereka harus mengarungi perjalanan ke negeri perjanjian. Demikian pula orang percaya umat perjanjian baru juga dientaskan Tuhan dari dunia ini, dikeluarkan dari dunia ini, dan mengarungi perjalanan menuju kanaan surgawi. Kanaan surgawi bukan kanaan duniawi saudara. Nah, disini kita juga dapat melihat bahwa bang Abraham sebagai bapak orang percaya itu memiliki dua keturunan. Satu keturunan Abraham secara darah daging yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel dan keturunan Abraham dari iman yaitu orang-orang percaya. Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa Abraham tinggal di negeri yang dijanjikan maksudnya dijanjikan itu dijanjikan Abraham maksudnya dijanjikan oleh Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Karena iman Ibrani 11 ayat 9 Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu dijanjikan Allah untuk Abraham yang akan ditempati keturunannya secara darah daging untuk menjadi milik pusakanya milik pusaka secara harfiah ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing ia tetap bersikap sebagai orang asing dan ia tinggal dikemah dengan Isaac dan Yaakob yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu ada janji yang lain janji yang pertama tanah kanaan yang sekarang diperbutkan oleh bangsa Israel dengan dunia Arab khususnya orang-orang Palestina dan janji yang satu itu apa itu sebuah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah dan dikatakan juga di dalam Ibrani 11 dalam iman mereka semua Abraham Isaac dan Yaakob telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu janji yang satu itu bukan tanah kanaan janji yang satu itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka sangat rindu mencari suatu tanah air mereka merindukan suatu tanah air yang lebih baik yaitu tanah air surgawi ini maksudnya tanah kanaan surgawi tadi saudara jadi saudaraku ada tanah kanaan yang dijanjikan Allah ada tanah perjanjian maksud saya yang dijanjikan Allah untuk Abraham yang ditempati anak cucu keturunannya secara darah daging tetapi ada janji yang satu itu kanaan surgawi yang dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman yaitu keturunannya secara atau oleh iman saudara nah saudara harus melihat dimana tempat saudara Abraham memiliki dua keturunan ini Israel secara darah daging dan ini orang percaya Israel rohani sebenarnya Allah menjanjikan kepada Israel ini kanaan duniawi sedangkan orang percaya kanaan surgawi langit baru bumi baru nah saudara perjalanan kita itu adalah perjalanan ke LB3 langit baru bumi baru kanaan surgawi bukan kanaan duniawi kalau bangsa Israel musuhnya darah dan daging itu manusia dimana mereka harus berperang bertempur secara fisik tetapi kalau kita musuh kita kata Paulus bukan darah dan daging tetapi roh-roh di udara penguasa penguasa gelap di udara saudara ya jadi kalau kita masih memiliki cara berpikir secara duniawi kita akan gagal sampai tanah kanaan surgawi dan rata-rata orang Kristen tidak mau mengerti rata-rata orang Kristen memang mungkin tidak mungkin saudara hanya orang yang benar-benar mengadakan perjalanan yang masuk surga artinya masuk kanaan surgawi yang mengadakan perjalanan saja belum tentu sampai yang benar-benar mengadakan perjalanan itu halangannya banyak apalagi yang tidak mengadakan perjalanan menuju kanaan surgawi pasti sesat dan sebagian besar itu ya orang-orang Kristen itu sebenarnya sesat bukan Yesusnya yang salah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya ya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kecuali melalui Yesus dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan hanya dalam nama Yesus saudara jangan mendengar kalau orang berkata Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus saya tidak pernah mengajarkan itu keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus tetapi untuk mengalami dan memiliki keselamatan itu harus ada perjuangan maka Firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatan kalau ada orang mendebat dan berkata tetapi Pak kata Firman Tuhan di ayat berikut Allah yang akan mengerjakan ya kata kerjakan yang pertama dengan kerjakan yang kedua itu beda kerjakan keselamatan artinya selesaikan finish it seperti tugas yang harus kita tunaikan Allah mengerjakan bukan Allah yang menyelesaikan Allah yang memberikan energi energeo kamu melangkah Allah menyertai kalau kamu tidak melangkah untuk apa Allah menyertai kalau Israel tidak keluar dari Mesir Allah tidak perlu menyertai bangsa itu tetap ada di Mesir harus keluar menuju kanaan baru Allah menyertai rata-rata orang tidak mengadakan perjalanan termasuk saya dulu sungguh tidak mengadakan perjalanan paling tidak tidak mengadakan perjalanan secara proporsional tapi karena ajarannya sudah salah sistematika dogmatikanya sudah salah semua dirumuskan dengan kalimat diyakini dengan pikiran maka tidak ada implikasi konkret tidak ada perjuangan konkret dalam keselamatan itu kita harus kembali ke Alkitab jangan kembali kepada pandangan para teolog dan keputusan konsili ingat kembali ke Alkitab Alkitab itu otoritas tertinggi dan back to the Bible saya tidak membawa saudara kepada saya semua saya kembalikan ke Alkitab di 1 kurintus 10 ayat 1 yuk kita lihat aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut jadi bukan dungeng perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu bukan dungeng itu fakta dan penemuan arkeologi terakhir menunjukkan bahwa benar di bawah laut di berau itu ada alat perang kereta perang senjata ini membuktikan bahwa memang Firaun pernah mengejar Musa dan bangsa Israel jadi kalau mau mengenal Allah yang benar itu Allah Israel yang menuntun mereka dari Mesir Allah Israel itu Allahnya orang Israel orang Yahudi maksudnya Allah orang Israel yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi curu selamat jadi Yesus Kristus itu adalah utusan Allah yang benar bukan sebagai bukan sekedar utusan saja saya tidak pernah mengatakan Yesus hanya utusan dia juga adalah Tuhan dan curu selamat dalam fungsi sebagai utusan dia utusan satu-satunya tidak ada utusan lain hanya Yesus yang memikul dosa manusia dia menerima segala kuasa di sorga dan di bumi dia menjadi Tuhan atau Tuhan dan dia adalah curu selamat ya saudaraku lalu dikatakan di ayat berikut untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut ini hendak menunjukkan bahwa benar-benar mereka umat pilihan Allah mereka benar-benar dituntun untuk hidup baru dibaptis tevilah mereka benar-benar umat yang dijadikan umat Allah secara istimewa dengan cara hidup yang baru karena baptisan itu lambang kematian atau lambang hidup baru cara hidup mereka sebagai buddha sebagai bangsa buddha di Mesir itu diubah oleh Allah melalui torat yang diberikan mereka semua makan makanan rohani yang sama apa verman yang diberikan oleh Allah melalui Musa dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama yaitu kebenaran yang Allah berikan melalui Musa sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus kualitas verman kualitas Logos sama seperti Kristus di perjanjian baru ini jelas sekali saudara tetapi tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun atau oleh karenanya mereka ditewaskan di padang gurun tadi saya katakan yang mengadakan perjalanan saja belum tentu berhasil apalagi yang tidak pasti terparkir di dunia dan banyak pendeta atau teolog atau pembicara yang yang mengarahkan orang Kristen itu untuk hidup standar perjanjian lama saya setuju Daud itu hebat mengasihi Tuhan kita belajar dari Daud kasihnya kepada Elohim Yahweh kita belajar tetapi kembali nanti pada epicentrum Yesus tidak ada tarahnya kasih anak Allah ini kepada bapaknya yang taat sampai mati bahkan mati di kayu salib ini standarnya oh kita setuju Daniel dengan integritasnya yang rela masuk kuah singa demi ketaatannya untuk menyembah Elohim Yahweh tetapi saudaraku epicentrum kita bukan ketaatan Daniel tapi ketaatan Yesus semua harus kembali kepada Tuhan Yesus ini saya masih mengambil contoh atau sampel sampel yang saya anggap masih positif nah kalau sampel sampelnya itu nih contohnya yang yang rusak yang ekstrim salah seperti bangsa Israel menginjak tanah kanaan menjadi miliknya lalu orang Kristen boleh menginjak tanah tetangga itu sudah salah tidak bisa paralel begitu tidak bisa kemenangan Yusafat melawan musuh lalu disamakan dengan kemenangan kita melawan orang-orang yang menyakiti kita tidak bisa karena kenyataannya di abad mula-mula orang Kristen teraniaya selama ratusan tahun keok kalah itu orang Kristen memang dibuat atau diizinkan Tuhan kalah saudara banyak cerita-cerita perjanjian lama yang diambil dikenakan secara harfiah dan ini menyesatkan nah saudara kita harus melihat kalau bangsa Israel perjalanannya dari Mesir ke kanaan di bumi ini kanaan di bumi sekarang ini yang sering juga disebut tanah suci atau holy land padahal mestinya tidak ada holy land di bumi ini itu mah ngawur saudara tidak ada holy land di bumi tanah suci kita itu Yerusalem baru saudara ya holy land yang ada di Israel hari ini itu bukan holy land itu tanah berdarah darah Tuhan kita ditumpahkan disitu darah nabi-nabi mati disitu bukan tanah suci seringkali pengakuan dunia bahwa Yerusalem itu kota suci tiga agama agama Yahudi agama Islam agama Kristen orang Kristen yang benar akan mengatakan sorry bos tanah suci kita bukan di bumi bos tidak ada tanah suci semua tanah berdarah dan terkutuk di bumi ini tanah suci kita itu ada di langit baru mie baru nah kembali disini sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka bagian terbesar loh ini juga bisa paralel banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih banyak orang Kristen tapi sedikit yang benar-benar masuk keselamatan menjadi anggota keluarga kerajaan begitu sedikitnya sampai untuk keadaan akhir zaman Tuhan Yesus berkata jika anak manusia datang apakah ia menjumpai iman di bumi jadi saudara saudara yang Kristen yang aku percaya Yesus Tuhan dan curus lama saudara itu belum tentu saudara masuk surga belum tentu sebab yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapak baca sendiri di Matius 7 dari ayat 21 bukan orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan itu masuk surga tapi orang yang melakukan kehendak Bapak tapi ada kelompok orang Kristen ada kelompok orang Kristen berkata itu konteksnya nabi-nabi palsu ya mau nabi palsu mau apa pokoknya tidak melakukan kehendak Bapak tidak masuk surga mereka tewas di padang gurun nah apakah berarti Allah gagal Allah tidak sanggup enggak disini Allah yang sempurna memberikan keadaan dimana manusia dapat menentukan destiny nasibnya seperti Adam dan Hawa Adam dan Hawa harus menentukan nasibnya itu kesempurnaan ciptaan Allah dimana ciptaan bisa menentukan nasibnya nah kita melihat disini mereka benar-benar dibaptis dalam awan dan dalam laut artinya diusahakan untuk memiliki cara hidup yang baru bukan cara hidup seperti ketika masih di Mesir dengan mental budak dan begitu banyak pengaruh kafir pengaruh kehidupan orang Mesir mereka semua makan makanan rohani yang sama minum minum rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka kok batu karang rohani yang ikuti mereka iya kebenaran yang Musa ajarkan atau Torah yang Musa ajarkan dan batu karang itu yalah Kristus dulu saya membaca ayat ini mabok ini tidak salah tulis ini Paulus orang Kristus belum ada kita juga tidak pernah menemukan ada batu karang rohani yang ada batu karang keluar air kok ini ada batu karang rohani yang mengikuti mereka saya bukan saja belasan tahun tidak tahu ayat ini puluhan tahun sampai umur 62 tahun ini baru tahu baru tahu waktu saya membaca ayat ini menyampaikan firman Tuhan ini baru saya tahu oh ternyata itu jadi mereka diajar oleh Allah langsung melalui Musa guru mereka itu Tuhan sendiri ini sejajar dengan yang diurapi Kristus maksudnya saudara kurang hebat apa ini ada usaha untuk mengubah mereka lewat baptisan tefilah ada usaha untuk memperbarui cara hidup mereka dengan memberikan makanan rohani yaitu dari Allah sendiri kebenaran yang diurapi tetapi walaupun demikian saudaraku mereka tetap bisa tidak berkenan saudara orang Kristen coba saya tidak bicara mengenai agama lainnya saya tidak bermaksud bahwa orang Kristen itu salah yang salah salah yang benar benar tapi Yesusnya pasti benar karena dia adalah juru selamat ya saudara kita lihat banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mendengar khutbah roh kudus diberikan menuntun tapi Alkitab kan mengatakan roh kudus bisa didukakan dipadamkan bahkan digujat nah orang yang sudah bernubuat Tuhan tidak katakan itu nubuat palsu orang yang mengusir setan Tuhan tidak bicara itu setan-setanan mengadakan banyak mujizat bukan mujizat palsu real miracle tapi Tuhan berkata aku tidak kenal kamu ini kan fenomena real yang harus kita perhatikan dan banyak orang Kristen mengalami dan melakukan hal itu silahkan jadi pendeta yang bisa bernubuat mengusir setan mengadakan mujizat tapi belum tentu masuk surga yang berprestasi rohani seperti ini artinya berprestasi dalam kegiatan pelayanan belum tentu masuk surga apalagi saudara tetapi kata apalagi ini juga tidak tepat sebenarnya ini untuk membahasakan saudara yang seringkali merasa saudara kelas 2 di dalam keluarga kehidupan orang percaya padahal tidak ada saya hanya mengingatkan kepada saudara bahwa memang tidak mudah orang masuk surga dan Yesus pun ketika ditanya sedikit saja kah orang yang diselamatkan Yesus berkata berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha tetapi tidak masuk kok bisa-bisanya loh ayat-ayat begitu tidak diperhatikan lalu disusun doktrin yang semua diselesaikan secara malar jadi tidak ada ibaratnya sektor realnya itu tidak jelas seperti saham yang digoreng-goreng saham yang digoreng-goreng digoreng-goreng diakini semua orang saham itu harganya A padahal sektor realnya tidak ada atau harganya bukan A saham itu harganya seribu sektor realnya cuma dua perak digoreng itu saham doktrin digoreng dari abad ke abad ini paling benar ini pokoknya sudah diikuti oleh banyak teolog banyak orang Kristen jangan dilawan kok jadi suara demokrasi bukan teokrasi jadi banyak doktrin yang digoreng seperti saham seperti saham ini sama juga kalau dalam dunia politik pada masa pemilu atau non pemilu atau di luar zaman pemilu ada sosok yang sering muncul di televisi terus digoreng wah lalu orang mengenal dia tokoh yang baik padahal spanyol separuh nyolong atau nyol-nyol atau nyolong-nyolong koruptor karena punya duit tebar pesona bangun image teolog pun juga digoreng oleh para pengikutnya yang memiliki akses ke pemerintah yang sukses membangun gereja besar dan terus dari keturunan ke keturunan digoreng itu ajarannya dianggap sudah paling top paling benar nah tapi sejarah tetap membuktikan Eropa bangkrut ini pasti doktrinnya tidak benar pasti tidak benar kalau doktrinnya benar pasti mampu menopang masyarakat untuk tetap di dalam kekristenan yang benar atau di dalam Tuhan seperti masyarakat Jerman yang sekian persen jadi biadab seperti binatang itu kan menunjukkan bahwa Hitler lebih sukses dari para pendeta provokasi Hitler lebih kuat dari injil atau dari alkitab yang diajarkan oleh teolog-teolog hebat dari sekolah-sekolah tinggi teologi atau seminari yang ada itu fakta you mau bantah silahkan tapi kita gak mau berbantah kita bukan sedang mau berbantah kasian banyak orang Kristen yang bahaya keadaannya mereka tidak mengadakan perjalanan ya mereka tidak menjadi musafir termasuk saya dulu sekarang baru belajar mau jadi musafir sudah berat tetapi ya harus bisa ya harus bisa harus bisa saudaraku dikatakan di ayat berikut semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita kita itu siapa ya orang Kristen untuk memperingatkan kita betul gak supaya kita jangan mengingin supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat ini ayat mestinya saya bawa di hari Jumat atau hari Minggu sore di pendalaman Alkitab tapi khusus saudaraku sekalian ini di hari Jumat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskan kami dari yang jahat benar loh saudara walaupun saya juga sedang belajar nih saudara benar loh kalau jadi Kristen itu memang keinginannya harus sudah dihapus hanya satu keinginan melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya itu kalau tidak begitu susah lo bakal susah aja anda kan mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat saya memacu diri saya saya mencambuk diri saya ayo sadar wah berat ini daging saya ini udah terlanjur berat tapi ya masih bisa kita melawan daging kita nafsu-nafsu kita yang buruk dan rendah dan jiwa kita yang sudah tercemari oleh ambisi-ambisi dunia berat saudara aduh makanya kalau saya mengajak surat tiarap itu maksudnya begini ini loh ya bukan ya enggak enggak maksudnya ini loh ini loh makanya yang tidak mau tiarap ya silahkan yuk punya kesibukan apa-apa silahkan yang mau tiarap ayo kita tiarap ya biar kita pendeta jangan merasa lebih dari orang lain ya kita dihakimi dengan ukuran yang berbeda semua ini menjadi contoh bagi kita ada ranjo-ranjo yang ditulis disini yang bisa menghalangi bahkan menggagalkan perjalanan kita sampai ke surga supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala artinya menganggap sesuatu itu berharga atau bernilai berhala tidak harus dalam bentuk bentuk keterlibatan dalam okultisme sama seperti beberapa orang dari mereka maka duduklah bangsa itu makan dan minum kemudian bangunlah mereka bersukarya janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan dari beberapa orang dari mereka janganlah kita mencobai Tuhan janganlah bersungut-sungut lalu ayat 11 semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba dari pernyataan ini sebenarnya firman Tuhan bukan kata teolog bukan kata Erastus ini ini mah jelas ini mah jelas maksudnya jangan dipelintir konteks 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 bahwa kemungkinan sama seperti orang Israel sebagian besar gagal mencapai kanaan ya sama seperti bangsa Israel dari Mesir gagal mencapai kanaan demikian pula orang-orang Kristen bisa gagal mencapai surga atau langit baru bumi baru atau rumah Bapak karena ya karena mereka tidak dengar-dengaran saudara disini ada ranjau-ranjau semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu dimana zaman itu bersih dari hal-hal yang Tuhan tidak gandaki jangan lakukan lagi hal yang Tuhan tidak gandaki dua dari percintaan dunia ya kita berjuang dan kuasa kegelapan itu berusaha untuk menjatuhkan kita maka Paulus mengatakan bahwa kita ini ya saudaraku bergumul bukan dengan darah daging karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging artinya secara fisik seperti bangsa Israel menghadapi musuh-musuh mereka yang menghalangi mereka kekanaan tetapi musuh-musuh kita menghalangi kita menuju langit baru bumi baru siapa ini pemerintah pemerintah melawan penguasa penguasa melawan penghulu penghulu dunia yang gelap ini melawan roro jahat di udara besar rombongan orang ke neraka saudara termasuk orang-orang yang pakai kalung salib saudara ini saya sedang saya bukan sedang marah bukan sedang marah kepada orang kristen saya sendiri orang kristen saudara orang kristen yang sedang disadarkan oleh Tuhan ya tidak usah bicara pendeta orang kristen saja sebab kristen maupun pendeta bisa tidak beda yang penting kualitas diri pendeta tidak membuat saya lebih berkualitas dari orang yang bukan pendeta yang membedakan kualitas kita itu kan kesungguhan kita untuk benar-benar ya membenahi diri agar kita berkeadaan tak bercaca tak bercelah di hadapan Allah itu perjuangan dari hari ke hari dari jam ke jam dari menit ke menit itu yang namanya berkemas-kemas saudaraku nah apa saudara melakukan hal ini rata-rata tidak rata-rata tidak rata-rata orang ya rata-rata orang termasuk orang-orang kristen menjalani hidup wajar seperti orang-orang lain seperti orang-orang lain itu sebenarnya langkah memarkir diri memarkir diri di dunia ada satu lagu yang saya tulis yang judulnya aku harus sudah mengakhiri mungkin di minar saja aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia sebelum roda waktu berhenti ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah hidup dalam jalan anak Allah seperti hidup seperti hidup Yesus jalani dengan rela hati aku jalani takkan sekalipun menoleh ke belakang dunia dunia diambang akhir kehancuran tiada tiada laki yang diharapkan di bumi ini aku hanya menumpang aku harus sungguh sungguh berkemas gemas dari percintaan dunia terlepas tiada lagi tiada lagi yang ku ingini yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati jadi ciri orang yang berkemas kemas saya seri orang yang benar-benar mengadakan perjalanan ke surga itu berkemas kemas aku sungguh sungguh harus berkemas kemas dari percintaan dunia terlepas tiada lagi tiada lagi yang yang ku ingini selain selain jumpa Yesus kekasih hati saya mengajak saudara berkemas kemas ya Terima kasih.